Menurut lo bro, critical thinking itu penting gak sih? Dan ada gak sih pengaruhnya buat masa depan kita? Ternyata bro, ada study yang cukup menarik yang mengatakan kalau pintar itu gak menjamin kita punya masa depan yang baik tapi critical thinking itu jauh lebih berpengaruh positif dibanding cuma sekedar pintar. Dan pada video gue kali ini, gue akan bahas yang pertama, critical thinking itu apa sih? Yang kedua, gimana caranya kita bisa memiliki critical thinking dan yang ketiga, dampaknya seperti apa sih pada kehidupan profesional maupun personal kita? So, stick around! Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Al-Kathiri dan pada video kali ini, gue akan membahas tentang berpikir kritis atau critical thinking. Kita samain dulu bro, persepsi kita tentang berpikir kritis itu apa sih? Menurut Gramedia.com, berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk bisa berpikir lebih jernih dan rasional terhadap apa yang harus dilakukan ataupun apa yang harus dipercaya. Gue bisa katakan, orang yang berpikir kritis adalah orang yang bisa melihat situasi secara objektif. Kita menilai sesuatu itu bukan berdasarkan asumsi kita, bukan berdasarkan persepsi kita, ataupun pendapat kita semata. Tapi, kita menilai hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kalau tau, gue sempat buat konten mengenai IQ orang Indonesia yang jongkok dan gue bisa katakan seperti ini karena banyaknya data internasional maupun data dalam negeri yang memang mensupport pendapat gue. Walaupun cukup banyak juga orang yang menghujat gue tanpa ada reason yang jelas. Simpelnya bro, gue bisa bilang kayak gini bro. Kita menyampaikan informasi itu gak ngasal alias dari kajian data yang jelas dan juga kita menerima informasi itu berdasarkan filter. Apakah informasi yang kita terima itu benar berdasarkan fakta atau cuma opini orang yang gak berdasar? Dan beberapa temuan research juga mengatakan bro, kalau orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik itu akan mengalami sedikit hal buruk yang terjadi di hidupnya dibanding orang yang pintar. Ya buat gue, hal ini make sense. Kalau kita kritis, kita akan berpikir dulu sebelum bertindak. Kita bakal berpikir dulu tuh dengan segala konsekuensi sebelum kita melakukan pinjaman online. Kita akan mikir dulu sebelum menggunakan kartu kredit secara berlebihan. Ini dia kenapa orang yang kritis dikatakan memiliki faktor besar terhadap masa depan yang lebih cerah dibanding orang yang sekedar pintar. Orang kritis itu menunjukkan kalau dia ini orang pintar. Tapi orang yang pintar belum tentu dia kritis. Maksudnya gini bro, mungkin dia pintar, bisa masuk Universitas Indonesia. Tapi masa depannya berakhir dengan membunuh temannya di kamar kosan. Pintar, tapi gak kritis. Selanjutnya, gimana caranya agar kita punya kemampuan cara berpikir kritis yang baik? Yang pertama adalah mempertanyakan asumsi sendiri. Gue pengen bahas ini dimulai dari pernyataan Albert Einstein. Yang mana ia bilang, Assumsi itu sebenarnya hal yang kita buat sendiri. Dan kebanyakan asumsi kita itu salah. Kenapa salah? Karena kita gak mempertanyakan asumsi kita sendiri. Emangnya bener ya? Apa yang gue pikirkan? Kalau emang bener, dasar informasinya itu dari mana? Oke, dasar informasinya ada. Tapi kira-kira itu tervalidasi apa enggak? Semakin lo sering mempertanyakan apa yang lo percaya dengan mengacu pada bukti-bukti yang ada, semakin baik juga cara berpikir kritis yang lo punya. Contoh lainnya gini bro, Lo yakin cara belajar terbaik adalah dengan sistem kebut semalam? Tapi pertanyaannya, apakah memang ada research atau study yang mengatakan seperti itu? Atau jangan-jangan gara-gara hal ini udah jadi kebiasaan dan lo meyakini hal ini tanpa dasar yang jelas? Dan ternyata saat lo mencari informasi yang mendukung asumsi lo, ternyata lo menemukan informasi yang menentang, yang mengatakan bahwa sistem kebut semalam itu gak efektif karena membuat lebih banyak kesalahan. Terkadang bro, skeptis sama apa yang kita percaya itu penting karena belum tentu apa yang kita percayai adalah hal yang paling benar. Cara yang kedua adalah timbulkan rasa penasaran. Gue ingin mengutip kembali pernyataan dari Albert Einstein, yang mana ia bilang, I have no special talent, I'm only passionately curious. Kalau dirinya itu mengatakan dirinya itu sebenarnya gak memiliki talent spesial, ia hanya menjadi orang yang benar-benar memiliki rasa curious atau rasa penasaran yang tinggi. Kalau lo menatih rasa penasaran lo terhadap hal-hal tertentu, ya lo gak akan nelan informasi yang lo terima itu mentah-mentah. Tapi lo akan melakukan research terlebih dahulu sehingga lo dapat menyimpulkan kalau informasi yang lo dengar itu beneran fakta atau enggak. Dan semakin banyak informasi yang kredibel dan akurat yang lo baca, maka lo akan semakin tajam dalam mengambil keputusan. Cara yang ketiga adalah mendengarkan dan mengerti. Kita baru bisa mengerti keseluruhan permasalahan ketika kita mendengarkan dan mengerti permasalahan orang lain. Bila ada hal yang memang berbeda, ya kita tanyakan dan kita sampaikan pendapat kita. Poinnya di sini bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi melihat permasalahan yang terjadi dari setiap sudut pandang orang yang berbeda. Karena kita mendengar dan mengerti, kita jadi bisa melihat permasalahan itu secara objektif. Mungkin apa yang kita pikirkan itu salah berasakan informasi yang kita terima dari orang lain. Atau bisa jadi sebaliknya, apa yang orang lain pikirkan itu salah dan akhirnya kita memberikan pendapat kita yang lebih objektif. Dan hal ini itu bisa terjadi ketika kita mendengarkan dan mengerti terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Selanjutnya, balik lagi ke poin awal kita. Kenapa critical thinking itu lebih diutamakan dibanding cuma hanya sekedar pintar? Karena dalam konteks profesional, orang yang memiliki critical thinking yang baik, itu mereka nggak cuma dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan job desknya, tapi mereka bisa memberikan pendapat yang rasional karena didukung sama data dan report-report yang ada. Perbedaan signifikan yang dapat lo lihat adalah dari segi kualitas reasoning seseorang. berargumen dan memberikan alasan di tempat kerja itu harus. Tapi pertanyaannya, alasannya atau argumennya itu berdasar atau nggak. Dan selanjutnya, dalam konteks personal, ini juga nggak kalah penting bro. Kadang konflik dalam hubungan itu terjadi karena diantaranya nggak mau mendengarkan terlebih dahulu. Sehingga permasalahan terjadi seakan-akan nggak ditemukan akar masalahnya. Memang nggak mudah untuk kritis, apalagi kalau kondisi sedang emosi. Tapi permasalahan baru akan lebih terang ketika kita benar-benar mendiskusikan di waktu yang tepat dengan pola pikir yang tepat juga. Sekian bro yang bisa gue sampaikan. Menurut kalian, adakah hal lain yang kalian ingin sampaikan berkaitan dengan critical thinking yang harus gue tahu? Dan bila kalian suka sama konten ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share. Dan bila kalian memiliki pemikiran yang berbeda sama pemikiran gue, jangan segan untuk sharing komentar kalian di kolom komentar. So, thank you much again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.